Baik, terima kasih. Ini yang selanjutnya. Jadi, ingat ini adalah outline urutannya dari 1 sampai 6. Ini urutan outline. Tapi, saya ulang lagi, belum tentu pengerjaannya seperti ini. Banyak orang bilang, ya saya melakukan seperti ini. Ya, nggak apa-apa pilihan orang. Terutama untuk yang sudah pengalaman. Tapi kalau saya, karena saya lebih. Karena pikiran saya dan kebanyakan orang itu dinamis. Ya, coba Anda ya. Anda mungkin sebelum tidur, memikirkan sesuatu besok, mau melakukan apa. Belum tentu pas Anda bangun. Pikiran Anda masih sama, mau melakukan itu. Setidaknya mungkin urutannya bisa beda. Nah, di situ saya memilih untuk tidak mengerjakan dari persatu. Tapi, saya lebih kepada pendekatan praktikal. Kita mulai. Dari 1 sampai 6. Percaya tidak bahwa sebenarnya Anda itu yang pertama terisi. Yang pertama Anda isi adalah sebenarnya yang orang itu. Ya, coba. Pada saat Anda masih blank mau meneliti apa. Apa yang Anda lakukan? Google. Googling kalau bahasa sekarang ya. Googling itu sekarang sudah menjadi kata kerja. Yang mestinya itu produk ya. Google search. Sekarang sudah menjadi Googling. Ini yang Anda lakukan sebenarnya. Mengisi ini. Jadi, Anda Googling dengan berbagai kata kunci. Kemudian Anda filter. Anda filter kira-kira yang mana yang sesuai dengan keinginan Anda, minat Anda, resource yang Anda miliki, dan sebagainya. Nah, daftar bersaka. Jadi, mulai sekarang pada saat Anda Googling dan ada yang tertarik. Segera tandain. Ya, zaman sekarang sudah banyak tools untuk bisa menandai website-website yang Anda kunjungi dan menarik. Autoreferensi yang Anda kunjungi dan menarik. Jadi, harus di-download dulu. Contoh, pakai Evernote. Bisa. Mau pakai kalau yang pakai Firefox itu ada Pocket. Yang Pocket. Firefox, Pocket. Jadi, Anda bisa save langsung di situ. Website. Kalau yang pakai Microsoft itu. Bukan, bukan. Ada notenya. OneNote. Nah, pakai OneNote juga bisa. Jadi, Analyse dulu sebanyak mungkin. Tentunya Anda harus punya batas ya. Kalau enggak, nanti Anda terjebak dengan kegiatan prokrastinasi. Yang merasa terus tidak cukup. Anda harus punya batas. Tambah banyak pun tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi, yang penting Anda harus melakukan Googling. Anda lihat kondisi saat ini, masalah apa yang muncul, dan sebagainya. Bikin catatannya, bikin list. Nah, pada saat setelah ini selesai, maka sebenarnya Anda itu melakukan tinjuan pustaka. Bab nomor dua ini akan terisi. Ya kan? Walaupun Anda pasti akan terjadi operasi. Setelah Anda tidur, besok pagi Anda lihat lagi. Oh, mungkin tidak menarik. Anda buang. Tapi mungkin juga Anda ketemu yang baru. Dan di kepala Anda, di belakang kepala Anda, Anda sudah bisa memilih. Dari referensi ini, saya ambil ide masalah. Dari referensi ini, saya ambil ide metode. Ya kan? Dari referensi ini, Anda ambil ide bagaimana menganalisis datanya, misalnya. Ya kan? Nah, jadi ini secara tidak disengaja sebenarnya. Oleh karena itu, ini dengan ini harus Anda bikin lebih dulu acak-acakan, nggak apa? Yang penting ada list-nya. Nah, kemudian setelah ini beres, maka yang Anda lakukan, Mulai bekerja biasanya. mendesain lapangan, survei, dan seterusnya. Maka, bag mana yang akan terisi? Bag metode. Jadi, metode ini pasti akan terisi. Jadi, Anda mau melakukan mapping kualitas air, mapping kualitas tanah, melakukan graffiti, biolistrik, dan seterusnya untuk keperluan geothermal. Pasti ada di sini. Tentunya nanti ada seleksi lagi. Ya kan? Karena menulis ini proses yang bergulir. Biasa Anda merasa makalahnya mungkin akan jadi kepanjangan, mungkin Anda potong. Ya kan? Anda ringkas lagi, Anda potong bagian ini, mungkin masuk ke makalah yang lain, bagian yang ini masuk ke makalah ini sekali. Ya, itu metode. Nah, setelah metode Anda, maka Anda langsung melakukan data dan analisis. Datanya ada, kemudian Anda analisis. Nah, ini juga memutar-mutar. Tidak bisa sekali jadi. Nah, setelah Anda cukup yakin dengan analisisnya, plus membandingkan dengan hasil analisis punya orang lain, maka Anda cukup yakin untuk membuat kesimpulan. Ya. Nah, setelah kesimpulan, baru kemudian, percaya enggak, kalau yang terakhir Anda tulis sebenarnya ini, latar belakang. Jadi, walaupun di belakang kepala Anda, Anda itu sudah punya masalah, misalnya, saya ingin meneliti masalah kenapa daerah ini itu potensi geotermalnya kurang, tapi manifestasi ada. Misalnya, ada di kepala Anda itu, tapi Anda simpan dulu. Ya kan? Nah, kenapa? Karena begitu nanti Anda sudah sampai sini, dan Anda terlanjur menulis sesuatu di sini, dan tidak Anda rubah, maka nanti tidak akan nyambung. Maka lebih baik ini belakang. Anda bisa lah menulis-nulis di mana-mana gitu ya, scratching gitu, tapi ini sebenarnya ditulis terakhir, supaya flow-nya dapat, alirannya dapat. Nah, setelah ini, apa yang Anda lakukan? Setelah ini, ikuti yang, sesi berikutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.